Pada Februari 2019, Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHBP umum non-migas turun sebesar 0,34 persen. Adapun penurunan tertinggi terjadi pada sektor pertanian sebesar 2,26 persen. Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2019, Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHBP umum non-migas turun sebesar 0,34 persen. Terhadap bulan sebelumnya, penurunan IHBP tertinggi terjadi pada sektor pertanian sebesar 2,26 persen. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa, Unita Rusanti mengatakan, tahun kalender IHBP umum non-migas mengalami deflasi 0,25 persen, sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 1,89 persen. Beberapa komunitas IHBP yang mengalami penurunan harga pada Februari 2019, antara lain cabai merah, cabai rawit, tomat, ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, serta besi dan baja impor. Kondisi Februari 2019, mengalami deflasi sebesar minus 0,34 persen. Jadi harga grosir, harga grosir itu mengalami deflasi sebesar minus 0,34 persen. Tahun kalendernya, itu juga deflasi minus 0,25 persen. Tetapi untuk year on year, ini mengalami inflasi grosir sebesar 1,89 persen. Yang menyebabkan deflasi grosir ya, yang dominan tertinggi itu untuk sektor pertanian. Pertaniannya itu mengalami deflasi sebesar minus 2,26 persen. Sementara itu, pemirsa IHBP bangunan konstruksi pada Februari 2019 naik sebesar 0,11 persen terhadap bulan sebelumnya. Antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komunitas kloset, wastafel, pasir, triplek, plywood, genteng serta keramik lantai. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Ilham Zarkasi, IDX Channel.